Welcome back to my channel, Diana Augustine Hari ini aku mau water propagation Jadi hari ini aku mau nanam kayak water propagation itu adalah menanam di air gitu ya Jadi aku mau water propagation tanaman aku siri gading Jadi aku tuh punya tanaman siri gading dan udah mulai panjang-panjang Dan udah mulai lebat kayak gitu lah ya Mau aku water propagation aja Karena sekalian mau buat hiasan nih Karena water propagation itu apalagi siri gading itu bagus banget kalau dibuat hiasan di botol-botol kaca kayak gitu Tapi sebelumnya aku mau ajak kalian buat ikut aku untuk unboxing botol-botol kacanya dulu Karena aku beli botol kaca ini tuh di Sopi Botolnya tuh lucu-lucu dan unik menurut aku ya Jadi aku mau ajak kalian buat unboxingnya Langsung aja kalian lihat unboxingnya dulu ya guys Nah disini ada 2 paket Aku beli di 2 toko yang berbeda Sama-sama beli botol kaca Ini kita buka dulu ya Yang kardusan seperti ini Nah ini packingnya aman banget ya Dibalut bubble wrapnya tuh tebel banget Langsung aja kita buka Yang paket pertama ini ada 2 barang yang aku beli Nah itu adalah Vas bunga kaca Dengan bentuk bulat seperti ini Nah kayak gitu Ini tuh produknya Ikea Dan ini lucu banget Keren banget Dia ada motifnya gitu juga Kayak apa Motif Garis-garis Cekung-cekungan gitu Lucu banget Pokoknya aku seneng banget Terus yang kedua Ada vas bunga juga sama Merk Ikea juga sama Tapi dia bentuknya seperti Kayak gitu Nah seperti Apa sih Botol Vas-vas pada umumnya gitu Cuman ini Mewah menurut aku Mewah banget Dia juga sama seperti yang bulat tadi Ada kayak motif-motif garis Melengkung-melengkung gitu Keren banget Bagus banget Nah ini Tujuannya Nanti bakalan aku isi air juga Dan untuk water propagation Si Monstera Nah itu Merknya Ikea Harganya murah banget Untuk linknya Nanti aku kasih Di description box ya Oke jadi ada dua barang Di paket yang pertama Ini Dua barang ini Aku seneng banget Dan sesuai harapan banget Oke lanjut Kita buka paket yang kedua Oh ini terbalik ya Bubble wrapnya yang di luar Baru kardus Kita buka Nah kalau ini banyak ya Barang di dalamnya Tapi kecil-kecil Jadi aku pesen Botol kaca Kecil-kecil kayak gitu Lebih tepatnya sih Dia Botol asi Botol kacanya ini Botol asi Nah ini barang pertama Jadi ada botol kecil Banget kayak gini Ini 10 mili Kalau gak salah ya 10 atau 15 mili Aku lupa Dengan tutup kayu Natural kayak gitu Lucu banget Cuman menurut aku Ini tuh kekecilan guys Jadi aku Bayangan aku gak sekecil ini Ya emang sih Dong-dong banget Aku mikirnya juga Kenapa beli yang 15 mili Coba pasti 15 mili Kan segitu Jadi ini buat apa dong Ini kayak buat minyak Kayak parfum gitu loh Gak bisa buat Terpropagation dong Ini juga tutupnya tuh Lucu banget Tutupnya tuh Kayu natural gitu Serbu kayu ya Dia lucu banget Bikin tampilannya Rastik banget gitu loh Tutupnya Nah seperti itu Barang yang pertama Oke barang yang kedua Di paket yang kedua Ini adalah botol 100 mili Dengan tutup Kayu natural Sama seperti tadi Tutupnya Nah botolnya ini 100 mili Nah kalau ini Pas banget guys Yang aku cari Aku cari untuk Water propagation Siri gading Ya ukurannya Segini Ternyata 100 mili Yang pas guys Kalau tadi Kekecilan Tuh dengan tutup Kayu ya Sama semua Kalau ini sih Aku rasa bakalan Pas Nanti kita cobain ya guys Tuh Lucu banget Tutupnya tuh Bikin tampilannya tuh Lebih rastik Lebih klasik Bagus banget pokoknya Dan ukurannya segitu Dia Di atasnya juga Bagus ya Maksudnya Gak terlalu runcing Dan gak terlalu tumpul Jadi pas banget Aku pesen 3 Barang yang ketiga Di paket kedua ini Adalah Sama dengan botol Yang nomor 2 tadi guys Jadi Ini adalah botol Asi Tuh Kalian bisa lihat Dari tutupnya Dia bedanya sama tadi Itu hanya Ditutupnya aja guys Tuh Sama banget Ini 100 mili Itu tutupnya Kalau yang ini tuh Karet kayak gitu Nah Tuh Bentar Nah itu udah jelas kan Itu tutupnya tuh Tutup karet gitu Jadi dia bisa Nutup dengan rapat Gitu guys Dan ini adalah Memang dikhususkan Untuk botol Asi Jadi asinya Gak bakal keluar Meluber kemana-mana Gitu loh Kalau pake tutup itu Gak papalah Nanti kita kan juga Gak perlu tutupnya Yang penting botolnya Nah Jadi ini Yang tadi aku bukain Jadi Selain aku beli Botol-botol kecil Untuk water propagation Aku juga beli Fast Kaca Ini produk Ikea Dan aku seneng banget Karena dia itu Unik dan elegan Gitu lucu banget nih Jadi udah aku jelasin ya guys Dan ini juga Rencananya Mau aku buat Untuk fast water propagation Juga Tapi untuk tanaman Monstera Ya Dan yang ini Juga mau aku buat Water propagation juga Langsung aja Nanti kalian simak ya Video untuk Water propagation nya Dan ini Botol yang aku jelasin tadi Nah Ini ada dua botol Yang sama dengan Tutup yang berbeda Jadi ini tutupnya tuh Kayu Kayu Dan ini tuh kayak Karet gitu Ini sama-sama Botol asis Sebenernya Sama persis Plek-persis Ya Plek-ketip Plek pokoknya Dan ini cuman beda Tutupnya aja Aku pikir tuh beda ya Waktu digambar Ternyata sama Tapi gak apa-apa Ini juga bermanfaat banget Cuman yang menurut aku Yang sepertinya Tidak bermanfaat Itu yang ini Karena Aku bingung Water propagation Di botol sekecil ini tuh Gimana ya Aku pikir Dia agak lebih gede gitu loh Tempat minyak wangi Bisa tempat minyak-minyakan gitu lah ya Karena kecil banget Jadi kayaknya Ini gak cocok deh Buat water propagation Atau nanti kita coba aja dulu ya Langsung aja Kita ke Water propagation yuk Oke Mari kita mulai water propagationnya guys Jadi pertama-tama Yang harus kalian persiapkan adalah Botol-botol yang tadi Yang mau kalian gunakan yang mana Langsung aja diisi air Terus tanaman yang mau kalian Water propagation Apa Ini kan aku pakai sirigading Jadi sirigadingnya ini Udah aku potongin dari indukannya Terus Gagangnya Potongnya tuh Jangan sampai kena akar anginnya ya Kalau bisa di tengah-tengah gagangnya Pokoknya ada anginnya Akar anginnya yang masih nempel di bawah itu Terus abis gitu Kalau udah kalian pilah-pilah Kayak gitu Akar anginnya yang paling bagus Yang mana Kalian harus rendam Kalau ada Daun-daun yang masih nempel Yang mengganggu Untuk masuk ke botol Kalian potong aja Daun-daun yang Deket botol Terus langsung kalian Masukkan aja Ke botol yang udah diisi air ya Kalau bisa airnya air Yang pH-nya bagus Atau air sumur Nah itu udah dapet Aku satu Satu botol udah terisi Bagus banget Kita lanjutin ke botol yang kedua ya Nah untuk botol Atau fast bullet Yang aku beli dari IKEA yang tadi itu Aku buat water propagation Dengan sistem Daun satu-satu Kayak gini Tuh Jadi aku potongin daunnya Bener-bener literally Satu-satu Bukan yang panjang gitu Jadi dia tuh setiap ada akar angin Dan juga daun Aku potong tengahnya Setiap ada akar angin Dan daun Aku potong tengahnya Jadinya kayak gini Langsung aja dimasukin semua Kedalam satu fast bullet ini Nanti bakal jadinya Bagus Kayak mahkota gitu guys Bagus banget tuh Kalian liat Dan aku selipin juga daun Yang tua-tua Jadi yang hijau tua Dan hijau muda itu Aku campur Bagus banget tuh Dan dia lebih terlihat Mewah di bagian akar Karena Dia kan Fastnya tuh Bulet gitu Terus ada motif Cekung-cekungannya Bagus banget tuh Bagian akarnya Oke lanjut Kita Water propagation Ke botol yang ketiga Kalian simak ya guys Oke deh Dan aku pasang Water propagation Siri gading Yang tadi Udah kita Buat Di Hambalan Rak melayang Seperti ini Wow Bagus banget Bener-bener Keren banget Menambah estetik Di dinding ya Jadi di dinding tuh Gak perlu ya Apa Gak meluluh Hiasan Gambar Atau Bunga palsu Jadi Water propagation Kayak gini pun Bagus banget Kalau ditaruh Di rak dinding ya Bagus banget tuh Kalian bisa lihat Apalagi yang Fas cekung Fas bulat itu Gila tuh Wow Keren banget Ini bisa buat Kalian Ide Hiasan dinding Di rumah kalian Oke Selamat mencoba Jangan lupa Subscribe Video Like video ini Dan subscribe channel ini ya Guys Supaya Aku Terus Semangat Buat uploadnya Oke Thank you Dan Selamat Berjumpa lagi Di video selanjutnya Bye 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 Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax